Terima kasih. Di penelitian, judul penelitian harus mencerminkan tujuan dan cakupan penelitian. 2. Latar belakang. Pada bagian latar belakang, peneliti menjelaskan mengapa penelitian perlu dilakukan dan menunjukkan gap atau kekurangan pengetahuan yang masih ada. 3. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, peneliti kemudian merumuskan masalah penelitian yang akan dijawab oleh penelitian tersebut. 4. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian harus spesifik, terukur, dapat dicapai dan terkait dengan masalah yang dirumuskan. 5. Hipotesis. Hipotesis adalah asumsi awal atau dugaan yang akan diuji kebenarannya melalui penelitian. 6. Kerangka konseptual. Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara variable dalam penelitian dan menjelaskan teori atau konsep yang digunakan sebagai dasar penelitian. 7. Metode penelitian. Bagian ini menjelaskan desain penelitian yang akan digunakan, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 8. Jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan merupakan tahapan dan waktu pelaksanaan penelitian yang meliputi pengumpulan data, analisis data, dan penulisan laporan penelitian. 9. Sumber daya. Bagian ini menjelaskan sumber daya yang akan digunakan dalam penelitian, seperti dana, peralatan, dan bahan-bahan yang diperlukan. 10. Referensi. Peneliti harus menyertakan daftar referensi yang digunakan sebagai sumber informasi dalam penelitian. Setiap elemen di atas harus dirancang dengan cermat dan sistematis agar penelitian dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan temuan yang valid. 10. Jadwal kegiatan.